Sampai dengan saat ini, rasio elektrifikasi di Kabupaten Sintang baru mencapai 67%. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, di tahun 2019 ini, PLN Rayon Sintang akan memperluas jaringan-jaringan listrik di 19 titik yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang. Manajer PLN Rayon Sintang, Joanda Alvif Nugroho, menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, rasio elektrifikasi di Kabupaten Sintang baru mencapai 67%. Di tahun 2019 ini, PLN Rayon Sintang akan memperluas jaringan-jaringan listrik di 19 titik yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang. Menurut Joanda Alvif, untuk memperluas jaringan di wilayah Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sintang, tidaklah mudah. Ada desa-desa yang tidak mudah diakses, sehingga mau tidak mau dengan pembangkit listrik sendiri. Untuk perluasan jaringan, PLN Rayon Sintang juga sudah melakukan survei dan memiliki roadmap jangka panjang. Perluasan jaringan di wilayah Kabupaten Sintang, sehingga sudah ditentukan di titik atau wilayah mana saja dilakukan perluasan jaringan setiap tahunnya. Rasu elektifikasi di sistem Sintang, di PLN Sintang, itu sampai dengan saat ini masih 67%. Untuk di tahun ini, alhamdulillah kami dapat membuat perluasan jaringan di 19 lokasi di 2019, di wilayah Kabupaten Sintang. Di 19 lokasi, Pak? 19 lokasi. Itu apakah di wilayah kota atau juga sudah mungkin? Itu tersebar. Sobipi campatan Sintang sendiri ada. Paling jauh mungkin, Pak? Di daerah Kayanulu ya, yang terbeda. Nah, di situ ada. Juanda Alvif menambahkan, untuk perluasan jaringan, PLN Rayon Sintang juga sudah melakukan rekonsilasi data dengan pemerintah daerah, terkait dengan kondisi di lapangan dan termasuk anggaran. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV, memberitakan.